Nah kalau kita balik lagi Ibu ke kontestasi Pilgub Jawa Timur nih ya Meskipun tadi Ibu Kofio mengatakan ini bukan soal gender, ini soal kapasitas dan kapabilitas Tapi semua juga tetap menyoroti ada tiga serikandi, mereka menyebutnya bahkan seperti itu ya Bu Tiga serikandi yang akan maju saling berkompetisi untuk menjadi jatin satu kurang lebih Boleh saya ajak Ibu untuk melihat ini di sebelah kiri saya ini ada kurang lebih kontestan yang akan maju Dalam Pilgada Jawa Timur ada selain Ibu Kofio ada Ibu Tris Maharini kemudian juga ada Mbak Luluk Nur Hamida Tanggapan dari Ibu terhadap kompetisi tiga perempuan ini adakah strategi yang berbeda Atau mungkin ada yang kira-kira menjadi kompetitor yang cukup sengit untuk Ibu Kofio? Semua harus ditempatkan secara setara, jadi masing-masing pasti punya peluang Tapi masing-masing juga punya strategi, oleh karena itu saya sebenarnya lebih mengajak Jangan dilihat perempuan atau laki-lakinya, tapi bahwa ada strong power leader yang dimiliki oleh masing-masing Jadi leadership menjadi bagian penting karena akan mengorkestrasi forum komunikasi pemerintah daerah Jadi itu ada Pangdam, ada Kepolda, ada Kajati, ada Pangku Armada 2 kalau Jawa Timur Ada Pangdi Wif Dua Kostrat dan seterusnya Jadi orkestrasi sebuah kepemimpinan yang bersifat kolektif dan saling memberikan support, saling memberikan kontribusi Saya rasa mestinya tidak dilihat laki-laki atau perempuan Tidak dilihat, mas saya mau menanggapi bahwa kemudian peta-petarungannya sebenarnya mungkin bukan di cagupnya tapi cawagupnya nih Ya sama semua tentu, pasti dinilai masyarakat ya, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernurnya Jadi saya sendiri melihat bahwa Bu Kofifah ini kan sosok perempuan Tetapi pengalaman saya panjang, cukup panjang lah di dunia profesional gitu ya Di non-politik, kemudian menuruti tata kelola organisasi sampai menjadi bupati Memang saya menemukan bahwa ternyata minimal dari Bu Kofifah ini sebagai seorang tokoh perempuan ternyata bisa menjadi sosok yang diandalkan untuk menjadi pengayom Bagi masyarakat, karena bukan saja memimpin daerah bukan saja mengenai mengelola birokrasi Kalau mengelola birokrasi semata kan itu teknikal Tetapi bagaimana kemudian menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat dengan seluruh elemen juga Baik itu Forkopimda dan kompleksitas Jawa Timur dengan 40 juta penduduk lebih ini kan sangat tinggi Tapi sudah dibuktikan bahwa sosok perempuan bisa menjadi pemimpin yang kita andalkan Oh gitu, ini gak sekalian kampanye juga ya? Kalau kampanye kan pilih saya, visi-visi ini beda Terima kasih kita kepada tokoh-tokoh agama, ulama-ulama yang seringkali teridentifikasi relatif patrilineal Tapi ternyata mereka memberikan tingkat keterbukaan untuk menerima kepemimpinan perempuan Jadi artinya ada sesuatu yang memang berubah terhadap perspektif kepemimpinan Tidak laki-laki atau perempuan tetapi bahwa kapasitas kompetensi mereka Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton!